Terima kasih telah menonton! 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 Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! ya dong setelah aku matiin setelah aku matiin aku keluar nih buka pintu kamar mandi buka pintu kamar mandi aku rasa takut aku buka pintu kamar mandi langsung terus berlinding semua bulu kudung aku aku langsung ngibit ke ruangan aku tanpa basah-basi lagi aku langsung ambil tas langsung turun ke lantai bawah terus posisinya itu papasan tuh sama salah satu orang buka tim aku yang dari luar juga kan aku tanya sama dia enggak tadi kau manggil saya enggak mbak saya enggak manggil mbak Indah aku terdiam tuh oke terus pos aku juga turun ketemu juga di bawah aku tanya sama dia pak tadi bapak manggil saya enggak enggak sih enggak menurut kamu enggak dan disitu aku tersontak kayak oke berarti ada yang iseng nih sama aku nih gitu ya udah aku enggak banyak omong aku diam aja aku langsung balik udah terus itu udah lewat beberapa hari lalu ya kayak itu ceritanya ini yang satu nah terus tiga hari kemudian itu ceritanya dia ada lagi nah tiga hari kemudian itu sama kejadiannya di kantor aku juga kak kejadiannya di kantor aku itu seorang jadi aku lagi keudang sama anggota tim aku juga itu lagi mau ngacek-acek barang terus malah lama posisinya itu hujan hujan itu lebat terus sama petir juga kan dan disitu aku mau cuci tangan nih aku pergi ke Westafel kan wash tangan Westafel itu di depan toilet nah pas aku lagi cuci tangan itu ada suara cewek suara ceweknya itu cuara orang rindis kayak suara apa ya pokoknya suara rintihan perempuan lah kak kayak gitu kan dan itu aku dengar dua kali ya pertama aku dengar suara rintihan itu hmm terus aku diem dong aku ngolongok tuh dari tangga lantai dua aku dengar suaranya itu dari atas lantai tiga aku di lantai dua kan posisinya terus aku ngolongok aku penas sekarang kan aku bilang gini siapa di atas gak ada sawutan nah suaranya itu makin jelas nah posisinya itu disitu tuh hujan itu beres banget petir juga jadi suara itu suara hujan sama suara petir sama suara rintihan itu aku kedengeran aku gak banyak ngomong aku langsung masuk lagi ke budang aku langsung santerin teman aku aku tanya dia Sarah dia dengar suara apa gitu dia bilang gak ada suara itu doang suara hujan sama suara petir gitu kan iya iya suara sama petir aku belaga bego aja belaga belaga ya gak kejadian apa-apa gitu kan jadi dari situ aku ya aku gak cerita sama teman-teman aku di kantor karena kalau misalkan aku cerita takutnya nanti dia atau mereka parno gitu kan itu kak ceritanya jadi lebih baik aku diem aja gak usah cerita-cerita aku bilang juga kenapa bisa aku doa yang ngerasin gitu sih kak ceritanya kan iya kan kadang-kadang suka segel banget emang sama para demit gitu sebenarnya dia tuh nakut-nakutin sendirian mungkin juga penakut gitu ya kalau lagi sendirian aja digangguin coba kalau lagi rame-rame berani gak digangguin ya kan atau ya kayak misalnya tadi dengerin suara nangis aja dia kenceng nangis ketawa coba dia ngapain gitu kayak yang rame gitu lagi rame-rame coba-coba dia bikin puisi gitu bikin apa gitu aduh tapi pengalaman di kantor nih ini sekarang gue lagi rekaman di kantor kebetulan dan settingnya selalu baru karena ada banyak spot yang lucu buat buat rekaman ada beberapa pengalaman horror ya yang gue alami di kantor gue sendiri ataupun teman-teman yang kantor ini studio gitu ya ini studio dan sering kali juga teman-teman teman-teman kerja gue gitu ya nginep di kantor ada juga yang nginep ada juga yang emang suka takut nginep karena ini sharing space sebenernya karena ada banyak kantor-kantor lain disini dan ada satu pengalaman yang gue alami gak menyeramkan cuman kayak yang sebel gitu ya sebel aja jadi suatu hari nih suatu malam gue baru jadi di depan kantor gue ini di sebelah sana persis itu ada kamar mandi nah waktu itu lagi rame tuh bener lagi rame jadi lagi kumpul semua satu tim gue di kantor mungkin ada lebih dari 10 lah mungkin sekitar 12 orang dan itu lagi habis event habis makan-makan terus ada salah satu temen gue namanya Tio disitu ikutan juga disitu partner gue disitu dia terus nah lagi azan ceritain lagi azan nih maghrib terus gue ke kamar mandi emang mau wudu selesai dari wudu itu gue keluar kamar mandi tiba-tiba tiba-tiba si Tio ini ada di depan gue jadi dia seolah-olah udah jadi kamar mandi ada beberapa ya di depan sini kayaknya ada 3 kamar mandi nah gue keluar kamar mandi pas gue buka pintu si Tio ini jalan dari samping gue ke pokoknya ngeduluin gue gitu jadi gue berdiri jalan menuju ke balik lagi ke kantor gue ini tempat di belakangnya dia nah gue ingat banget dia pake baju biru terus tulisan Jepang karena gue juga punya seri baju itu juga jadi gue tau nih baju beli dari Jepang spesifik banget jadi gak semua orang punya baju ini karena emang belinya disana gitu ya dan ketika gue ngikutin dia bukannya dia masuk ke kantor tapi dia ke arah pintu keluar keluar kantor gitu ya keluar gedung terus gue panggil tuh Dio sholat acaranya belum selesai kita belum selesai meeting gitu ya habis makan ceritanya mau sholat terus baru lanjut meeting lagi tuh gue teriakin tuh dari persis di belakangnya dia mungkin beda ya gak sampe satu meter kali gue panggil tuh yuk yuk mau kemana dia dengan santainya jalan gitu aja secara fisik gak ada bedanya gitu ya gue ngerasa gitu ya gue ngerasa dia dia pake baju tadi baju Jepang pake jeans pake sepatu fansnya dia gak mungkin gue salah orang gitu ya dia ke arah kedepan gedung sampe dia buka pintu gitu ya terus dia pergi udah gitu ya terus gue teriakin gak nyaut nah disitu ah yaudahlah mungkin dia mau balik kali akhirnya gue balik lagi tadi gue juga arah ke arah pintu keluar itu akhirnya gue balik lagi kantor gue buka sliding door kantor gue sliding door situ ada sliding door begitu dibuka si Tio duduk di depan di depan gue damn gitu stafil lah gitu kan wah gue langsung diem tuh dia dengan baju yang sama dengan outfit yang sama dia duduk di depan gue padahal barusan aja selang berapa detik doang itu gue liat dia keluar dari kantor terus gue bilang sama dia wah sumpah ini aneh gue bilang kan anak-anak liatin terus gue ceritain apa yang gue alami tapi yaudahlah ya kita sih nyari yang takut cuman abis itu jadi karena di ini kan sharing space ini sharing kantor ya di kantor gue ini sering emang banyak inginat termasuk juga ada satpamnya salah satu satpamnya mbak Kiki pernah cerita juga di do use with IC nah itu ceritanya tuh berkaitan sama cerita gue ini di kantor jadi seringkali dia ngeliat temen sesama security disini gitu ya saling melihat padahal kan shiftnya beda ya kadang-kadang si mbak Kiki ini lihat ada temennya naik ke atas ke kamar mandi atas terus udah pas ngobrol ternyata beda shift dan bahkan dia libur lagi libur jadi ada entah gimana gitu ya di kantor gue ini sepertinya suka ada yang menyamar ya walau alam ya ngapain gitu tujuannya apa dan emang seringkali begitu katanya berdasarkan kesaksian dari temen-temen yang kerja disini juga dan ada satu yang cukup buat gue agak lucu gitu ya bukan lucu sih serem gitu ya jadi waktu itu pernah liburan rasa eh mas Gilang yang cerita liburan rasa film horror sebenernya tuh lanjutan ceritanya udah ada tapi waktu itu kan emang gue undang dateng ke rekaman disini nih persis di depan sini jadi waktu itu rekaman udah setup dia baru bisa habis maghrib jadi ceritanya pas mau rekaman udah siap nih kamera udah kamera roll action udah gitu ceritanya tiba-tiba dia diem gitu diem gitu kan gue pikir kenapa menghayati cerita habis itu dia menggeram loh kayak kayak ada suara ya kayak gitu setelah terus kita bertiga waktu itu ada ada orang bahkan direkam tapi gue lupa rekaman yang dimana rekaman maksudnya emang udah roll kan itu kan dan dia bilang apa yang gue ceritain tiba-tiba muncul disitu dia bilang gitu terus dia ngerasa kayak gak enak gak enak badan gue pikir kesurupannya terus dia memutuskan untuk boleh gak ceritanya lain waktu dan siang hari oke oke jadi yaudah itu kita udah selesai sholat ya terus yaudahlah yang penting aman gitu ya gak ada yang aneh-aneh yaudah akhirnya cerita itu akhirnya terpending dan itu kejadiannya di kantor ini ya banyak sih kalau ngobrol sama teman-teman cerita-cerita horror seputar kantor ini emang selalu menjadi hal yang menarik diceritakan malah sebenarnya bukan membuat kita takut ya tapi somehow kadang-kadang bikin seru aja ada gak cerita-cerita dari teman-teman mungkin yang di kantornya ngalamin hal-hal yang boleh yang rendek gak apa-apa kirimin aja ceritanya atau kalau ada cerita yang epic nah ini yang paling ditunggu nih barangkali ada kayak dulu ceritanya Mbak Timot di radionya itu kan gila banget ya ceritanya sampai dengerin deh ceritanya kalau gak salah judulnya di elevator sebuah cerita yang lama banget yang nah itu cerita di sebuah kantor radio lama di Jakarta ya sekali lagi kalau teman-teman punya cerita silahkan kirimkan ke podcast.ceritahoror at gmail.com kalau bisa rekaman aja biar nanti setelah rekaman ditayangkan di Spotify mungkin kita bisa ngobrol lagi lewat obrolan lewat zoom atau lewat video call atau bisa ngirimkan lewat media lainnya kalau gak bisa cerita ya silahkan tertulis juga onggo aja kita akan tayangkan dan kita bacakan melalui segmen mencekam terima kasih teman-teman udah menyimak episode kali ini singkat episode tentang kantor mudah-mudahan menghibur sampai jumpa di episode selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati